Intro Akhirnya jadi juga misaharian Gue bersyukur banget deh hari ini Gue bisa disambar sama temen gue Di tengah kesemukan konten kayak gini Untuk bisa dapet misah Itu privilege banget deh Nah buat temen-temen banyak yang nanya nih Sebenernya apa aja sih yang bisa lo doain Di misaharian maupun misah mingguan Biasanya dimulai dengan Ada yang bacain intensi tuh Sebelum bisa dimulai Nah biasanya itu adalah intensi-intensi Yang akan dibacakan dan didoakan Dalam perayaan ekaristinya itu Kita bisa minta intensi mau doain Pekerjaan, kuliah, Sekolah, pasangan Atau juga mau doain orang tua kita Ataupun bahkan arwah-arwah om, tante Ataupun nenek dan kakek kita Semua boleh kok Lalu yang gue suka adalah Kita juga selain bisa minta Kita juga bisa mengucap syukur sama Tuhan Untuk apapun yang udah Tuhan kasih ke kita Selama seminggu yang lalu Dan juga bagian yang gue suka Dari perayaan ekaristi adalah Ketika mulai menyanyikan Tuhan kasih anilah kami Disitu gue belajar untuk mulai merenung Apa aja sih kesalahan-kesalahan yang sudah gue lakukan Selama seminggu ini Dan gue melihat itu sebagai kesempatan Untuk gue boleh minta ampun sama Tuhan Jadi sambil menyanyikan Tuhan kasih anilah kami Gue merenung akan semua kesalahan-kesalahan gue Dan minta pengampunan Tuhan Lalu gue juga bisa Mengucapkan doa-doa gue Ataupun doa-doa yang dititipkan pada gue Ataupun semua intensi-intensi yang mau gue doakan Di dalam perayaan ekaristi itu Pada saat dengan doa umat Ketika itu kan imamnya bisa bilang nih Silahkan mendoakan doa-doa yang Intensi-intensi kalian pribadi Nah disaat itu gue bisa doain tuh Gue bisa doain temen gue Gue bisa doain orang tua gue Gue bisa doain komunitas dan pelayanan gue Dan apapun yang bisa gue doain Bahkan gue juga bisa mendoakan Arwah-arwah yang di api penyucian Dan bagian favorit gue Dalam perayaan ekaristi adalah ketika Konsekrasi Ketika imam mengangkat dan bilang Inilah tubuh Kristus Pada saat itu Gue mau mempersatukan segala kekurangan gue Segala kelemahan gue Segala ketidaksabaran gue Suka ngirinya gue Suka komplainnya gue Dan segala kekurangan gue Gue mau persatukan itu dengan Kurban Kristus di kayu salib Dan lewat ekaristi ini Gue mau mempersembahkan semua kekurangan gue Biar bersama-sama dengan kurban Tuhan di kayu salib Dan itu boleh menjadi berkat kembali buat gue Dari yang tadinya Tukang marah-marah Gue persembahkan buat Tuhan Biar Tuhan boleh memberkati gue Dengan Lebih sabar lagi Bisa lebih sedikit Gak selalu emosi Dan gue juga bisa jadi lebih bersyukur So teman-teman Di perayaan ekaristi Kalian minggu ini Kalian boleh coba Untuk doain di Bagian-bagian favorit gue itu Atau kalian juga bisa mulai lihat kok Di bagian-bagian mana yang Kalian bisa mengucapkan doa-doa itu Dan pesannya Minggu ini Doain ya Buat persatuan Indonesia Titip ya Dadah Dadah